Uni Eropa kembali memukul genderang perang ke China usai menaikkan tarif impor mobil listrik China 17 hingga 38 persen. Benua biru itu kini menjatuhkan sanksi ke-19 perusahaan China. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hukuman karena Beijing memberikan dukungan ke Rusia di tengah perang dengan Ukraina. Sanksi diberikan mencakup ke beberapa perusahaan yang berlokasi di Hong Kong serta dua raksasa satelit global. Tak hanya perusahaan China, setidaknya ada 61 perusahaan baru masuk ke dalam daftar tuduhan yang mendukung kompleks industri militer Rusia. Perusahaan-perusahaan ini dikenakan pembatasan drastis atas penjualan barang dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan Rusia. Termasuk Beijing Yunzai Technology dan Changzhuang Satellite Technology. Terima kasih telah menonton!